Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Turunya wahyu pertama Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW atau Nuzrul Quran adalah titik awal permulaan Islam atau perjalanan dinul Islam dengan syariat Nabi Muhammad SAW bermula Titik awal itu juga dijadikan patokan perhitungan untuk menghitung atau mengenali beberapa peristiwa di masa lalu atau yang akan terjadi di masa depan selama berkaitan dengannya Salah satu contoh pisara semacam ini adalah hadis Rasulullah yang menyebutkan lima pasir awal umat Islam yang diawali dengan masa kenabian Akan terjadi kenabian di tengah-tengah kalian selama Allah menghendakinya Kemudian dia akan mengangkatnya jika dia berhendak untuk mengangkatnya sampai akhir hadis Tentu saja yang dimaksud masa kenabian adalah saat Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu yakni peristiwa Nuzrul Quran hingga wafatnya beliau Ini mudah dikenali karena di samping topiknya jelas yakni tentang kenabian juga peristiwanya telah berlalu Namun sebagian hadis-hadis serupa akan susah dikenali karena belum terjadi atau sebagian sudah terjadi tapi yang lain belum terjadi semisal riwayat tentang mujadid di awal 100 rohah Islam di 35, 36, dan 37 waktu kedatangan Imam Mahdi dan lain sebagainya Tentu saja tema-tema semacam ini telah dan akan dihitung oleh manusia dengan berbagai cara dan patokan yang berbeda-beda termasuk dengan penggunaan tahun Hijriah Tetapi patokan yang paling meyakinkan pada akhirnya adalah dengan menggunakan awal turunnya wahyu atau peristiwa Nuzrul Quran sebagai titik awal perhitungan yang bisa dibuktikan bersama-sama terutama karena sistem tahun Hijriah belum ada di zaman Rasulullah dan baru diperkenalkan oleh Khalifah Umar bin Khotob pada tahun 17 Hijriah atau tahun 638 Masehi beberapa tahun sepeninggal beliau Jadi disini sangat logis apabila patokan yang disampaikan berdasarkan peristiwa yang telah dialami oleh Rasulullah di masa hidupnya dan menjadi awal permulaan Islam yakni turunnya wahyu pertama yang disebut peristiwa Nuzrul Quran Tahapan selanjutnya adalah menentukan kapan secara pasti Al-Quran pertama kali diturunkan dengan tanggal, bulan, dan tahunnya Disini kita akan berpegang pada dua dalil yang seringkali dipakai Yakni yang pertama Al-Quran diturunkan pada malam Laylatul Qadar sebagaimana firman Allah Inna anzalnahu fi Laylatul Qadar Sesungguhnya kami telah menurunkannya yakni Al-Quran pada malam Qadar Artinya malam ketentuan atau malam yang penuh dengan kemuliaan Ibnu Abbas RA berkata dalam riwayat yang sohih Al-Quran diturunkan dalam jumlah yang satu atau jumlah tanu wahidah ke langit dunia pada malam Laylatul Qadar Kemudian setelah itu diturunkan selama 20 tahun Dalil yang kedua Al-Quran diturunkan pada hari yang sama seperti saat terjadinya Perang Badar Hal ini berdasarkan pada Al-Quran Surat Al-Anfal Ayat 41 Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami di hari Furkan yakni di hari pertemunya dua pasukan Imam Tobari menjelaskan bahwa hari pertemunya atau pertempurnya kedua golongan atau kedua pasukan adalah antara kaum muslimin dengan kaum musrikin yakni terjadi pada saat Perang Badar Menurut banyak kalangan peristiwa Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah yakni tahun 624 Masehi yakni sekitar 14 atau 15 tahun setelah turunnya Wahyu di tahun 610 atau 611 Masehi Imam Tobari selanjutnya membawakan dua riwayat yang menyebutkan waktu terjadinya Perang Badar Pendapat pertama menyebutkan terjadi pada 17 Ramadan berdasarkan Asar Hasan bin Ali bin Abi Talib Hassan bin Ali berkata Malap al-Furkan atau pembeda di hari pertemunya dua pasukan terjadi di hari ke-17 dari bulan Ramadan Pendapat kedua menyebutkan Perang Badar terjadi pada Jumat 19 Ramadan berdasarkan Asar Urwah bin Zubair Maka mereka bertemu pada hari Jumat di 19 malam yang telah berlalu dari bulan Ramadan dan pada waktu itu sahabat Rasulullah yakni yang mengikuti perang itu berjumlah 300 sekian belas lelaki menurut seorang tabiin Al-Hasan Al-Basri Laylatul Qadar terjadi pada setiap bulan Ramadan Seorang lelaki bertanya kepada alasan Hai Abu Said, apakah Laylatul Qadar terjadi pada setiap Ramadan? Dia menjawab Iya demi Allah Itu sungguh akan terjadi di setiap Ramadan Ini juga didukung sebuah Asar dari sahabat Ibn Umar R.A. yang menyatakan Laylatul Qadri fi kulli Romadona Laylatul Qadar terjadi di setiap Ramadan Sementara itu juga terdapat banyak hadis dan asar yang berbeda-beda yang menyebutkan kapan terjadinya Laylatul Qadar dan durunya Al-Quran Ada riwayat yang menyebutkan Laylatul Qadar terjadi pada malam 27 Sahabat Ubayy bin Ka'ab R.A. berkata Dan demi Allah, aku sungguh tahu kapan malam itu yaitu malam yang kita diperintah Rasulullah untuk menghidupkannya yakni malam yang cerah menjelang subuh yang ke-27 Dan tandanya sesungguhnya matahari di pagi harinya terlihat putih tanpa panas terik badannya Di hadis lain Rasulullah bersabda Carilah Laylatul Qadar di malam ganjil di sepuluh akhir Ramadan Artinya itu terjadi di tanggal ganjil 21, 23, 25, 27 hingga 29 Ramadan Dan masih banyak lagi riwayat yang menyebutkan waktu yang berbeda-beda Perbedaan dalam hadis-hadis tentang itu tidaklah pertentangan Karena terjadinya Laylatul Qadar memang bisa selalu berbeda-beda Dan yang sering dilupakan adalah perbedaan riwayat itu bisa terjadi karena faktor kapan sabda Rasulullah tentang Laylatul Qadar itu beliau sabdakan Sebagai contoh bisa saja beliau menerangkan bahwa malam Laylatul Qadar terjadi pada malam ke-27 Yang maksudnya adalah Laylatul Qadar yang terjadi di tahun beliau mengucapkan sabda tersebut Atau menerangkan rentetan Laylatul Qadar yang akan terjadi pada tahun sekarang dan tahun-tahun yang akan datang setelah beliau mengucapkan sabdanya tentang malam ganjil di sepuluh akhir bulan Ramadan Dari sini pun riwayat tentang turunnya Al-Quran atau Perang Badar di 17 Ramadan atau 19 Ramadan tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat tentang Laylatul Qadar Bahkan bisa menjadi dalil bahwa Laylatul Qadar bisa terjadi pada tanggal 17 dan 19 Ramadan juga Dengan memadukan riwayat Hasan bin Ali dan Urwah bin Subair serta perhitungan hijab Maka kemungkinan yang benar Peristiwa turunnya wahyu pertama yang disebut Nuzulul Quran terjadi pada hari Kamis malam Jumat yang merupakan malam Laylatul Qadar di tahun itu yakni pada tanggal 17 Ramadan 12 sebelum hijrah atau 13 Agustus 610 Masehi kalender Julian Sedangkan Perang Badar terjadi pada hari Senin atau Selasa 17 Ramadan 2 Hijrah atau 13 Maret 624 Masehi Pada intinya kedua peristiwa itu sama-sama terjadi pada tanggal 17 Ramadan dimana di malamnya adalah malam Laylatul Qadar Bahkan dari sini terlihat bahwa terjadinya Laylatul Qadar seperti memiliki pola teratur yang terjadi dalam siklus rotasi selama 14 tahun atau mungkin malah 7 Karena Laylatul Qadar di malam 17 saat turunnya Al-Quran di 12 sebelum hijrah ternyata terulang pada Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijrah hanya saja tidak diketahui apakah pola teratur itu bergantian ataukah random ataukah dengan cara misterius yang tidak diketahui yang jelas dibandingkan oleh Laylatul Qadar dengan Perang Badar itu menunjukkan bahwa tanggal Laylatul Qadar yang sama akan terulang dalam 14 tahun dengan asumsi itu merupakan siklus bergantian maka Laylatul Qadar di tahun 1442 Hijrah ini bisa diperkirakan atau bisa dihisap yakni kemungkinan akan terjadi pada malam 27 Ramadan dengan catatan andai belum terjadi sebelumnya di tahun berikutnya yakni 1443 Hijrah kemungkinan akan terjadi pada malam 29 Ramadan di tahun selanjutnya 1444 Hijrah kemungkinan akan kembali terjadi pada 17 Ramadan tentu saja hasilnya akan berbeda bila itu bukan siklus bergantian andai pun itu berulang dalam 14 tahun tentu saja kesemua itu sekedar perhitungan seperti halnya cara penentuan yang ditakukan oleh seorang ulama bernama Abi Hassan Asazili yang memperkirakan kedataan Laylatul Qadar berdasarkan siklus 7 hari di awal Ramadan tulis beliau jika awal Ramadan di hari Ahad maka malam Laylatul Qadarnya di 29 jika Senin maka di 21 jika Selasa maka di 27 jika Rabu maka di 19 jika Kamis maka di 25 jika Jumat maka di 17 dan jika Sabtu maka di 23 bila dibandingkan dengan siklus rotasi Laylatul Qadar dalam 7 tahun maka untuk tahun 1442 Hijriah yang awal Ramadannya jatuh di hari Selasa sehingga Laylatul Qadarnya di 27 dan tahun 1443 Hijriah yang awal Ramadannya jatuh di hari Ahad sehingga Laylatul Qadarnya di 29 terdapat kesamaan dengan siklus rotasi 7 hari Syekh Abih Hasan Azhazili tetapi hasilnya berbeda di tahun 1444 Hijriah karenanya adalah lebih baik mengenali Laylatul Qadar berdasarkan penjelasan Sunnah Nabi seperti ciri matahari yang tidak terik di kesokan harinya dan berwarna putih walau ada riwayat yang menyebutnya berwarna kemerahan alternatif kedua Nusrul Quran terjadi pada hari Kamis 19 Ramadhan tahun 11 sebelum Hijrah atau tanggal 5 Agustus tahun 611 Masehi dan Perang Guadar terjadi pada Kamis 19 Ramadhan tahun 2 Hijriah atau tanggal 18 Maret 624 Masehi kalau yang ini baik tanggal, hari, dan bulannya sama persis ini juga didukung dalil dari Urwah bin Subair hanya saja tidak populer di kalangan kaum Muslimin alternatif yang ketiga berdasarkan asar yang bersumber dari Kota Dah dari Kota Dah dari Abil Khult katanya telah diturunkan Sumuf Ibrahim pada awal malam Ramadan dan diturunkan Taurat pada enam malam menyendiri dari Ramadan yakni saat Nabi Musa berkholwat menghadap Tuhan dan diturunkan Zabur pada malam yang ke-12 dan Injil diturunkan pada malam yang ke-18 dan Al-Furqan diturunkan pada malam yang ke-24 disini Al-Quran yang disebut Al-Furqan bisa jadi diturunkan pada hari Kamis 24 Ramadhan 12 sebelum Hijrah atau 20 Agustus tahun 610 Masehi asar Kota Dah ini memiliki kesulitan untuk diterima karena hari yang dipilih bukan tanggal ganjil sebagai ciri Laylatul Qadar ketika saya menyatakan Nusulul Quran terjadi pada Kamis 17 Ramadhan 12 sebelum Hijrah atau 13 Agustus 610 Masehi ini adalah pendapat utama yang saya pilih yang bisa dipakai dalam menghitungan sejarah dan perhitungan nubuat sedangkan waktu lainnya semisal pada hari Kamis 19 Ramadhan 11 sebelum Hijrah merupakan alternatif yang bisa saja benar tetapi sekarang tidak saya pilih dan hanya disampaikan sebagai perbandingan demikian pula waktu-waktu lainnya ketika meneliti lebih lanjut berdasarkan patokan kapan terjadinya Nusulul Quran ini saya juga bisa mendapatkan pilihan yang lebih meyakinkan tentang sejarah atau siroh Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa serta Nabi Yahya AS dalam siroh Rasulullah wafatnya beliau telah diketahui secara tepat dan disepakati yakni Rasulullah meninggal pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi kalender Julian sedangkan tahun kelahirannya ada dua pendapat yang dikenal manusia yakni antara tahun 570 atau 571 namun yang benar beliau dilahirkan pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 52 sebelum Hijriah atau 20 April 571 Masehi kalender Julian Rasulullah mendapat wahyu pertama pada hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 610 Masehi atau 17 Ramadan tahun 12 sebelum Hijriah pada usia 40,5 tahun menurut perhitungan Komariyah atau pada usia 39,3 tahun menurut perhitungan Samsiyah beliau wafat pada hari Senin tanggal 8 Juni 632 Masehi atau tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun menurut perhitungan Komariyah atau pada usia 61 tahun menurut perhitungan Samsiyah total lama usia beliau adalah 22.330 hari sedangkan lama dakwah beliau dari pertama kali menerima wahyu hingga wafatnya adalah selama 7.970 hari atau 22,5 tahun menurut perhitungan Komariyah atau 21,8 tahun menurut perhitungan Samsiyah lama dakwah Rasulullah SAW inilah yang bisa dijadikan rujukan tentang lamanya dakwah Nabi SAW sekaligus perkiraan kelahirannya dalam sebuah hadis riwayat Ibna Sakir Rasulullah SAW bersabda Allah tidak mengutus seorang Nabi pun kecuali sungguh bahwa amr atau umur atau perkara dari Nabi yang datang sesudahnya lamanya akan separoh dari Nabi yang diutus tersebut dan sungguhnya Isa berada pada Ban Israel selama 40 tahun maka karena itu aku akan wafat dalam 20 hadis ini bila dihitung bisa menentukan kapan kelahiran Nabi SAW yang metodenya telah saya sampaikan pada video terdahulu dan tak saya ulangi lagi disini cukup menunjukkan hasilnya saja dengan menggunakan varian waktu turunnya Al-Quran kita bisa memiliki dua alternatif tentang waktu kelahiran Nabi SAW menurut Bisharoh Islam teori pertama apabila Nusrul Quran terjadi pada 17 atau 19 Ramadhan tahun 611 Masehi maka Nabi Isa lahir pada hari Senin 15 Ramadhan 647 Sebelum Hijriah atau 15 Ramadhan tahun 7 Sebelum Masehi atau tanggal 13 Juli tahun 7 Sebelum Masehi seperti yang telah saya sampaikan pada video terdahulu pendapat Nabi Isa lahir pada tahun 7 Sebelum Masehi juga dianut oleh tertulian seorang tokoh Nasrani yang hidup pada tahun 155 hingga 230 Masehi namun teori itu telah saya tinggalkan dan saya jadikan alternatif kedua saja karena apabila dihitung dari Nusrul Quran yang terjadi pada 17 Ramadhan tahun 610 Masehi maka kemungkinan yang paling benar adalah Nabi Isa alaih salam dilahirkan pada hari Minggu atau hari Ahad 15 Ramadhan 649 Sebelum Hijriah atau 15 Ramadhan tahun 9 Sebelum Masehi atau 4 Agustus tahun 9 Sebelum Masehi dari sini pula kita bisa mengetahui waktu kelahiran Nabi Yahya yang disebutkan terjadi sekitar 6 bulan atau 180 hari sebelum kelahiran Nabi Isa yakni Nabi Yahya alaih salam diperkirakan lahir pada hari Selasa 12 Rabiul awal tahun 649 Sebelum Hijriah atau tanggal 12 Rabiul awal tahun 9 Sebelum Masehi atau tanggal 6 Februari tahun 9 Sebelum Masehi menurut siklus perhitungan rotasi Laylatul Qadar yang terjadi setiap 7 tahun waktu Laylatul Qadar di Ramadhan tahun 649 Sebelum Hijriah ternyata secara matematis jatuh pada 17 Ramadhan sehingga kejadian Nabi Isa berbicara di waktu bayi yang memberitakan kenabiannya kemungkinan besar terjadi pada 17 Ramadhan tahun 9 Sebelum Masehi atau tahun 649 Sebelum Hijriah ketika dia berusia 2 hari bila dikaitkan dengan riwayat Kota Dah yang menyebut Injil diturunkan pada 18 Ramadhan ini juga cukup logis bisa saja malam Laylatul Qadar yang terjadi di malam 17 Ramadhan tahun itu dialami atau didapatkan oleh Nabi Isa dan ibunya Mariam kemudian Nabi Isa yang masih bayi berbicara di waktu siang pada tanggal 18 menyampaikan kenabiannya yang ini bisa dianggap sebagai awal permulaan Injil yang mulai diberitakan melalui lidahnya sesuai akhtar Kota Dah ataupun bisa juga terjadi pada tanggal 19 21, 23, dan seterusnya Wallahuaklam Allah lah yang lebih mengetahui tentang perkara ini keyakinan saya bahwa Nabi Isa lahir pada 9 Sebelum Masehi juga berdasarkan bukti sejarah tentang sensus penduduk dan penarikan pajak oleh bangsa Romawi yang terjadi tiap 14 tahun dari rangkaian sensus dan penarikan pajak yang telah diketahui dan terdokumentasikan adalah sensus yang terjadi pada tahun 6 dan 7 Masehi dan penarikan pajak pada 7 dan 8 Masehi lalu disusul sensus pada tahun 20 dan 21 Masehi dan penarikan pajak pada 21 dan 22 Masehi dan yang paling terkenal adalah sensus pada 34 dan 35 Masehi dan penarikan pajak pada 35 dan 36 Masehi di waktu inilah Nabi Isa terkenal dengan fatwanya soal membayar pajak kepada Kaisar dimana beliau menyatakan berikanlah hak Kaisar kepada Kaisar dan berikanlah hak Allah kepada Allah apabila ditarik mundur 14 tahun dari tahun 6 Masehi sebagai sensus yang sudah dikenali maka sensus penduduk sebelumnya jatuh pada 9 dan 8 sebelum Masehi dan penarikan pajaknya terjadi pada 8 dan 7 sebelum Masehi ini didapatkan dengan catatan bahwa sistem kalender Julian tidak mengenal adanya tahun 0 sehingga tahun sebelum 1 Masehi adalah tahun 1 sebelum Masehi maka 6 Masehi dikurangi 14 bukanlah 8 sebelum Masehi tapi 9 sebelum Masehi salah satu fakta Nabi Isa yang terkenal adalah beliau dilahirkan ketika sedang ada sensus penduduk disini terbukti bahwa Nabi Isa lahir pada 4 Agustus 9 sebelum Masehi atau tanggal 15 Ramadan 649 sebelum Masehi di masa sensus penduduk yang dilakukan Sentius Saturninus yang merupakan kubatur Judea yang berkuasa sejak tahun 9 hingga 6 sebelum Masehi Nabi Isa alaih salam berada di Ban Israel selama sekitar 45 tahun perhitungan kemariyah atau 43,6 tahun menurut perhitungan Samsiyah atau sekitar 15.940 hari terjadinya peristiwa penyaliban yang benar juga bisa dipastikan yakni terjadi pada hari Jumat hingga Minggu 13-15 Ramadan tahun 604 sebelum Hijriyah ini bertepatan dengan tanggal 14 hingga 16 Nisan tahun 3796 kalender Yahudi atau 30 Maret hingga 1 April 36 Masehi kalender Julian Nabi Isa alaih salam diselamatkan dari peristiwa itu dengan diangkat ke langit dari sini kita melihat bahwa penggunaan Nuzulul Quran untuk menghitung perkara si roh Nabi Isa menghasilkan data yang sama yakni peristiwa kelahiran Nabi Isa dan penyelamatan beliau dari peristiwa penyaliban semuanya terjadi di bulan Ramadan ini adalah salah satu bukti bahwa waktu turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran merupakan patokan yang telah ditentukan oleh Allah karena kesemuanya terkait dalam sistem yang rapi dan saling bertemu satu sama lain ini juga tentunya terkait dengan berita dibuat di masa depan termasuk kedatangan Imam Mahdi terjadinya berbagai kejadian di masa sekarang terutama krisis di Timur Tengah khususnya di Palestina, Syria, Yemen, hingga Arab Saudi ataupun beberapa tanda lain seperti pandemi, gempa bumi, hingga turunnya salju atau hujan es di tanah suci bisa mengindikasikan ke arah itu memang untuk kalender Hijriyah peluang kedatangan Imam Mahdi nampak sudah terlihat ke dalam warsa bagi mereka yang mempercayai Imam Mahdi harus muncul di sepertiga dari seratus yakni rentang 1 hingga 33 atau 34 karena tahun sekarang tahun 1442 Hijriyah sudah melebih sepertiga dari seratus dan Imam Mahdi ternyata belum muncul tetapi untuk sistem perhitungan Samsiyah tahun ini yakni tahun 2021 baru merupakan tahun ke-21 apabila dihitung dari tahun 2000 atau 2001 sebagai awal abad yang sedang kita alami menurut perhitungan kalender Masehi bahkan ini baru tahun ke-11 atau ke-10 apabila dihitung dari tahun 2010 atau 2011 yang merupakan tahun ke-1400 atau awal abad ke-15 apabila dihitung dari titik awal Nusrul Quran yang terjadi di tahun 610 atau 611 Masehi apa yang ingin saya sampaikan adalah kondisi yang terjadi di masa sekarang memungkinkan kedatangan Imam Mahdi di zaman yang sedang kita alami apalagi banyak tanda menunjukkan hal itu tentu saja ini akan berjalan dengan cara yang dikendaki oleh Allah walau manusia tidak menyadarinya dan mungkin menempuh jalan yang berbeda sebagai catatan dan kesimpulan video ini berupaya membuktikan kebenaran Nusrul Quran di malam Laylatul Qadar dan menggunakannya untuk menghitung serta membahas perkara yang diteritakan Nabi atau Nuguah baik di masa lalu atau di masa depan termasuk membawakan siklus perhitungan untuk memperkirakan kedatangan Laylatul Qadar baik metode awal hari pertama Ramadan yang disebutkan beberapa ulama atau siklus kecenderungan pengulangan 14 tahun yang mungkin saja terjadi namun faktanya Laylatul Qadar tetaplah misteri yang hanya diketahui waktunya secara pasti oleh Allah Ta'ala meskipun Rasulullah telah memberikan petunjuk dan ciri-cirinya namun pada prakteknya beberapa faktor termasuk perbedaan lokasi dan pengamatan membuat kejadiannya tetap merupakan sesuatu yang susah disepakati oleh seluruh manusia bahkan bisa terjadi Laylatul Qadar hanya dialami oleh beberapa kalangan yang menjumpai dan mendapatkannya tetapi tidak bagi yang lain tergantung kehendak Allah yang memberikan pada hambanya apa yang layak bagi mereka pelahiran Nabi Isa AS dan berbicaranya beliau di waktu bagi termasuk diberikannya Injil pada beliau juga dekat dengan peristiwa Laylatul Qadar di masa itu karena dari wayat yang menyebutkan turunnya Injil di 18 Ramadan Kelahirannya di bulan Ramadan terjadi sekitar tanggal 15 Ramadan tahun 9 sebelum Masehi sebagai waktu yang lebih sesuai dibandingkan anggapan pada tahun 7 sebelum Masehi yang juga terkait dengan kelahiran Nabi Yahya yang terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 9 sebelum Masehi Perjalanan sirohnya juga terkait dengan lama dakwah Rasulullah yang separuh dari lama dakwah Isa Al-Masih yakni sekitar 20 tahun yang merupakan separuh dari 40 tahun ini merupakan pembulatan dari 22 setengah tahun yang merupakan separuh dari 45 tahun kalau dipulatkan dalam hari adalah sekitar 8.000 hari yang merupakan separuh dari 16.000 hari Nuzulul Quran pada intinya terjadi pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi atau tahun 11 sebelum Hijriah tanggalnya bisa diperbincangkan antara tanggal 17, 19, 24, atau 27 Ramadan meskipun saya cenderung memilih 17 Ramadan tahun 610 Masehi Wallahuaklam biswab